hai oke guys selamat siang nih ini sekarang jam 10.59 jam 11 siang ini kita lagi ada di gombong kita mau main dulu ke benteng Vanderwyk nah untuk info teman-teman di sini banyak parkiran mobilnya sini parkiran mobil banyak di sini kalau bawa mobil ya terus untuk untuk parkiran motor bisa disitu tuh ya di penitipan motor di warung itu ya untuk harganya nanti saya masukin di deskripsi ya oke kita masuk langsung beli tiket let's go nah kalian kalau beli tiket sini harga tiket masuknya itu 25.000 sudah termasuk tuh masuk kereta mini kolam renang ya ternyata di dalam juga bisa pakai motor ya teman-teman di area sini ya bisa parkir motor juga let's go oke teman-teman kita udah masuk ya udah masuk ini kita jalan aja ya ini naik kereta yang ini kali ya masih ngete masih nunggu nih kita bisa pakai tiketnya nah itu naik kereta nih bisa nih coba kita naik kereta jika lagi oke 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 tiket nya juga ironically JOkon kasih pak Tadi gimana kalau nggak renang? pulang lagi gitu tiketnya Rp. 25.000 oke, ini keretanya nih ya keretanya kereta sambung ya, pakai mobil kita jalan let's go, cipu nah disini juga ada jualan-jualan tuh ya jualan-jualan baju terus disini ada kayak pujasera-pujasera gitu ya jualan makanan, cemilan nah ada yang mau naik lagi nih ya, jadi kayak gitu teman-teman kalau mau naik, kasih tiket ke bawahnya dirobek oh disini juga ada hotel nih ya kalau mau nginep bisa juga nih disini nah ini masih kawasan hotelnya panjang juga ya ini keretanya kita udah mau nyampein teman-teman ya kasih ini ini udah nyampe ini benteng aduh musiknya kenceng banget lagi ya ini bentengnya nih ya ini teman-teman nanti kita akan stop dan kita akan masuk ke dalam ya liat-liat benteng di dalam kita keliling dulu kali ini kayaknya nih ini ini ya bisa dilihat dia punya pintu-pintu masih asli dari jaman Belanda tadi ini kita lihat dia punya sejarah-sejarah di dalam ya wihihi ini benteng Van Der Wijk ya kalian kalau datang disini bisa langsung cari aja di Google dan saya akan kasih linknya juga atau kalau mau tahu ini tempatnya ada di daerah Gombong ke Bumen ya dari Jogja itu sekitar 3 jam perjalanan sampai sini 3 atau 4 jam ya tergantung kondisi perjalanan juga oke ini kita udah nyampe kayaknya nih di tempat keretanya nih halte kereta oke ini kita sama kereta-keretanya ternyata masuk teman-teman ke dalam ya masuk ternyata bukan ada berhentinya tapi masuk ke dalam nanti mungkin ada berhentinya ya bagus banget ya teman-teman benteng Van Der Wijk ini ya ini kita akan coba eksplor jalan kaki masuk ke ruangan-ruangannya ambil foto-foto saya cari spot-foto yang bagus ya nah teman-teman ini kereta kita yang tadi ya dia udah bugi oke kita coba eksplor dulu lihat sejarah-sejarahnya ini ada foto-foto kunjungan-kunjungan dan penegaraan ya di komplek benteng Van Der Wijk ini 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 ada foto-fotonya komplek-komplek di Van Der Wijk tempo 2 ini stasiun gombong ya oke kita eksplor ya ini udah keluar dari di apa namanya keluar dari ruangan-ruangannya ini pintu-pintunya ya ekssel-engselnya masih asli nih dari zaman Belanda mantep dia punya struktur-struktur bangunan juga masih asli ya dari zaman Belanda ini oke teman-teman kita katanya ada kereta lagi di atas coba kita akan lihat ada kereta apa di atas kalian naik aja udah nyampe sini ya kan biar sekalian teman-teman juga bisa tahu nih atau buat teman-teman yang di sini bisa komen-komen ya yang pernah ke sini atau tinggalnya daerah sini ha? oh naik lagi oke wah ini nih ruangan bupati dulu nih ya ruangan bupati kebumen coba kita lihat ruangan bupati wah ini ruang kerjanya nih teman-teman ya mantap itu kita lihat-lihat nih tahun 1818 ruangan ini dipakai untuk asrama tentara Belanda wah sekarang jadi ruangan rindam ya luis asrama nih teman-teman ya bentuknya kayak asrama mungkin dalam bayangan saya mungkin bank bednya ini ya samping-samping sini ya gitu ya terus mungkin di tengah jalan gitu kali ya semantap ya di depannya juga masih sama nih ruangan asrama juga tapi yang jelas pastinya dulu belum ada colokan ya karena tahun 1818 itu kan pasti nggak ada colokan dulu ini kan baru nih tambahin ya pasti baru ya dan pasti nggak ada ini juga nih 1818 kan belum ada gini ya oke lanjut jadi disini ini dia punya gedung atau bentengnya ini ya ini kesambung semua ya kita bisa jalan keliling semua disini jalan keliling semua disini banyak juga yang bikin video-video foto-foto mantep ya keren banget disini bentengnya ayo kita coba jalan lagi inilah teman-teman benteng van der wijk ya kita explore semuanya boleh banget teman-teman komen-komen tanya-tanya mungkin soal parkiran atau soal tiket karcis masuk nginep perjalanannya mungkin yang saya bisa jawab akan saya bantu jawab ya nah oh jadi sebenarnya untuk ruangan ini kebanyakannya dipakai untuk asrama ya asrama tentara ya mungkin ini barak-baraknya nih ya ini ya mungkin kayak gini-gini dipakai untuk gantung-gantung apa kurang paham karena disini nggak dijelasin juga sih kita explore jendelanya gede-gede ya ala-ala jaman-jaman 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 jaman dulu explore terus perabotan-perabotannya tentu udah nggak ada kali ya udah di angkut semua ini kayaknya kalau malam lebih seru kali ya nah disini kalau kalian mau foto-foto kayaknya mantep nih di daerah-daerah sini oke teman-teman ini kita udah di atap atap benteng ini ya ada fasilitas kereta yang mengeliling atap benteng nih ini kayak gini view nya nih kita keliling bareng-bareng ya teman-teman ya jadi tiket tadi berlaku untuk 2 kali naik kereta atas bawah keretanya berarti pulang jalan kaki nih oh rodanya begitu ya lucu juga rodanya ya jadi gini teman-teman kalau teman-teman mau tau benteng atasnya tuh kayak gini dari dulu jaman dulu ternyata pakai bata ya atapnya ya tuh kayak gini bentengnya teman-teman waduh ini ada kereta yang anjlok nih satu ada nih kita naik sama penumpang-penumpang lain juga ya ini daerah kawasan apa namanya kawasan-kawasan pinggiran benteng ya benteng banderwick oke kita keliling hampi habis ini ada teman-teman wisata nih ya kalau kayak gini di Amor juga ini ada teman-teman wisata nih ya Wah ada yang nyanyi di bawah itu ya Ada Si Guys Oke kita udah nyampe lagi nih Satu keliling benteng Udah nyampe di haltanya lagi Selesaik Selesaik, ini udah nyampe Oke, terus Nah ini Tadi jalannya saya gak sempat ambil Tapi ini jalannya menuju kereta-kereta tadi Nah, kalau kalian masuk Nah, itu tempat Keretanya tuh ya Oke, kita let's go Turun ke bawah ya Nah, teman-teman Oke, teman-teman Kita udah turun lagi Ini Coba kita cek dulu nih ada Post jaga Nah, post jaganya kayak gini ya Kecil ya, teman-teman Ini mungkin buat ngintip kali ya Buat ngintip Buat nembak, kapal-kapal gitu Jadi, siap-siap kalau nembak, kapal-kapal gitu Oke, kita let's go Nah Ini dia teman-teman Jadi, kalau bagian tengahnya Nah, apa namanya Bagian tengahnya Benteng tuh kayak gini ya Kalau buat yang mau foto-foto Bagus nih disini Ya Kuanas bro Oke, kita Coba eksplor-eksplor ya Tapi kayaknya udah habis nih Explorannya Bentengnya kan gak gitu gede ya Kita selesai Jalan keluar Oke, teman-teman Tadi udah habis keliling Ini kita lagi jalan kaki keluar ya Karena Keretanya tuh Malah jalan masuk gitu ya Kita gak dapet kereta jalan keluarnya Jadi, kita jalan kaki aja keluar Karena ngejar waktu ya Kita mau langsung otw balik Ke Jakarta So, jadi kita harus buru-buru Oke, kita jalan Arah motor aja Jadi, teman-teman Kurang lebih Kalau kalian wampir sini Itu tiket masuknya Rp25.000 Dan parkirnya saya belum tau berapa Karena belum keluar ya Parkir motor saya By the way Kemudian Disini Buka setiap hari ya Khususnya Apalagi hari ripur Pasti lebih rame Tapi untuk jam bukanya Itu Mulai dari pagi Pagi Tadi saya datang jam Jam 11 itu udah buka Tapi mungkin kayaknya lebih pagi Sampai malam juga kayaknya Karena saya lihat Di tempat wisatanya Ada lampu-lampu ya Gitu Kurang lebih gitu aja Teman-teman Jadi, buat teman-teman Langsung aja main kesini Dan buat teman-teman yang suka dengan video ini Boleh banget like dan subscribe ya Sampai ketemu di video-video selanjutnya Bye-bye Sampai ketemu di video-video selanjutnya Bye-bye Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye